Intro Seorang pembunuh terhadap penjaga tambak yang sempat bersembunyi di kandang babi di Kelurahan Sicanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, akhirnya berhasil dibekuk polisi. Sejumlah warga berusaha memukuli tersangka, namun petugas kepolisian yang cepat tiba di lokasi langsung mengamankan tersangka PS alias Lian. Tersangka mengaku sakit hati dengan korban karena telah memindahkan bubu untuk menangkap kepiting dari dalam tambak. Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Pedayan Seraya menembakkan tersangka mengaku memukul bagian leher korban sebanyak tujuh kali. Kepala bagian depan serta kepala bagian belakang dua kali. Kini tersangka beserta bareng bukti diamankan di sel Polsek Belawan. Jasad korban bernama Sujadi selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Kalau untuk pembunuhan yang akan kerjanya sendiri, kerja sama-sama ditambah, kebetulan karena mungkin dia bilang tadi kesal sama temennya, sering diusir suruh pulang, dia dendam, dia lakukan pembunuhan terhadap perkannya dengan menggunakan kayu. Dia sepotan pada saat itu, pada saat itu sepotan dia karena kesal, dan makanya dia langsung dipukul pakai balok. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsoron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.